Intro Hari ini memang penjatualan pemeriksaan dari sudah di SIWI ya Sebagaimana pelaporan laporan polisi yang sudah dilayangkan tentang adanya kecemaran nama baik Terhadap polisi pelapor, pelapornya adalah Artun Ed Kembok 11 jam 11 pagi tadi sudah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan Beramu di sekitar hampir 5 jam lagi yang bersangkutan dipiksa di Kripsus Kodak Metro Jaya Sekitar pukul 16 lewat 15 tadi pemeriksaan yang sudah diselesaikan Ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan kepada yang bersangkutan Intinya adalah mengarah kepada bagaimana kerjanya siapa Selama itu sudah berapa lama masih bekerja di Garuda Sudari SIWI ini statusnya adalah kontrak 2 tahun PT Garuda SIWI juga disampaikan Sebelumnya memang pernah bekerja di salah satu maskapai penerbangan lain Dan juga tentang adanya pelaporan yang bersangkutan Dari Kripsus Kodak Metro Jaya disini itu yang dia sampaikan Bahwa sekitar tanggal 9 Januari yang lalu Dia membaca di salah satu akun Akun Ed Kembok Yang mana ada namanya bersangkut situ Yang dia malah setidak menerima Kemudian dilaporkan Mempuasakan kepada pengacaranya Secara Indonesia A untuk melaporkan Sampai dengan saat ini penyidik masih melakukan penyidikan Dengan permasalahan ini Ada 2 saksi yang sudah diperiksa Kemudian ada reglian 8 saksi lagi yang akan dilakukan pemanggilan Karena memang kecuali tersebut menyebut ada beberapa teman-teman Juga staff di Garuda Memang hari ini kita jadwalkan 3 Dan kita yang menjual minggu depan Kita akan memeriksa saksi ahli Kita akan memeriksa saksi ahli disini Yang pertama saksi ahli tentang bahasa Ahli bahasa Kemudian ahli PTE dan juga ahli pidana Semuanya ini nanti akan kita tumpukan Masa sudah selesai Termasuk analisa akun ad-gombok ini masih Terus dilakukan oleh tim penyidik Mudah-mudahan cepatnya kita bisa mengetahui Siapa memilih akun dari ad-gombok ini Nanti kalau sudah selesai semuanya dipiksa Diambil keterangannya Ini dari hasil ini kemudian akan dikeluarkan Kita bisa mengetahui Apakah unsur-unsur Yang dipersangkakan dalam Cemaran Nama baik di media elektronik ini Masuk atau tidak Kalau memang masuk Karena kita tidak penyidikannya Makanya kita tidak tunggu lah Semuanya bisa sabar Menunggu nanti hasil Dari pemeriksaan semua Masa-saksi yang ada Tadi ada bukti tambahan yang disampaikan Mbak Sili nggak ya Pak 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 Deku Yusya Ada bukti tambahan nggak? Ya kan pemeriksaan awal dulu Klarifikasi dulu ya Kemungkinan nanti kalau sudah naik penyidik Penyidikan nanti akan ada pemeriksaan Lanjutkan Ini pasti kita ambil keterangan awal dulu Kita tahu unsur-unsurnya masuk Unsur-unsur tentang pencemaran Nama baik di media elektronik ini Masuk atau tidak Nanti keterangan sendiri sudah cukup Atau akan dipanggil loh nanti Nanti akan dipanggil Ini kan keterangan awal dulu Untuk keterangan awal Kita bisa memastikan Nanti setelah itu baru digelar perkara Unsur itu masuk tidak Unsur-unsur pencemaran ini Kalau nantinya masuk Nanti akan naik penyidikan Itu akan kita panggil Lagi terlekabar perkara Ya Pak Tadi ada beberapa pertanyaan Pak Nah itu yang masih coba sedihkan Oh dari pihak Garuda yang akan dimintai keterangan juga Dari staff Garudanya Ya Maksudnya sama kami bari juga? Siwi itu kan kerja di Garuda Kita harus tahu dong Pastikan Ya dari keterangan awal bahwa siwi Dia memang betul dia kerja di Garuda Dia adalah status kontrak Selama dua tahun disitu Ini masih berjalan Nanti kita akan panggil lagi dari staff Garuda Betul gak sih? Siwi itu disitu kerja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya